Apakah bumi memiliki lapisan? Lalu, apa saja lapisan-lapisan bumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV Channel yang didedikasikan untuk dunia pendidikan Indonesia Pada sesi kali ini kita akan membahas lapisan bumi Bagian 1 Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga setelah Markurius dan Venus Bumi satu-satua planet yang memiliki kehidupan karena memiliki unsur kehidupan yaitu air, udara, dan tanah Berikut kita akan bahas tentang atmosfer Apa yang dimaksud dengan atmosfer? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani Atmos berarti uap dan spira berarti lapisan Atmosfer memiliki pengertian lapisan uap yang menyerimut di bumi Atmosfer memiliki kandungan 70% nitrogen dan 21% oksigen Serta 1% dari bermacam gas seperti argon, neon, dan karbon Lapisan atmosfer Terdapat 5 lapisan atmosfer yaitu Tromposfer, stratosfer, mesosfer, atmosfer, dan eksosfer Berikut kita akan bahas satu per satu Tromposfer Tromposfer adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 0-10 km di atas permukaan laut Sebagian besar bagian stratosfer berbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer Di stratosfer terjadi sistem bumi seperti hujan Angin Angin Salju Awan Stratosfer Stratosfer berada pada ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut Stratosfer adalah lapisan tempat pemudarannya pesawat terbang Karena memiliki sedikit awan Dan tempat keberadaan ozon atau O3 Mesosfer Mesosfer berada pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut Mesosfer merupakan lapisan yang melindungi bumi dari meteor Atau batu-batu luar angkasa Termosfer Termosfer berada pada ketinggian 85-500 km di atas permukaan laut Dan memiliki suhu yang sangat tinggi Mencapai 1982 derajat celsius Serta tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alih Serta pelindung bumi dari radiasi ultraviolet Teleskop Hubble Teleskop Hubble Didesain oleh Edwin Hubble pada tahun 1985 Dan diorbitkan oleh NASA pada tahun 1990 Memiliki masa 11.110 kg Dan mengorbit pada ketinggian 559 km Teleskop Hubble sangat membantu perkembangan ilmu astronomi Seperti mengamati jagad raya dan objek luar angkasa Seperti black hole Galaksi Dan bintang Pada mesosfer dan termosfer Terdapat lapisan yang memiliki partikal ion bermuatan Yang disebut ionosfer Iolosfer tempat memancarkan gelombang radio frekuensi AM Exosfer Berada pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut Kandungan utama dari exosfer adalah gas hidrogen Pesaut luar angkasa Maupun satelit yang mengorbit di exosfer Tidak dapat bergerak dengan bebas Hal ini disebabkan exosfer memiliki sedikit molekum Sehingga gaya tekan udara sangat rendah Tekanan udara Salah satu sifat zat adalah memiliki masa Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki masa Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi Sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya Seperti gambar berikut ini Akibatnya molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan udara Tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer Suhu di atmosfer Matahari Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi Energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi Saat melewati atmosfer Energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor Lapisan troposfer memiliki suhu antara minus 52 hingga 17 derajat celcius Bagian terendah di troposfer memiliki suhu yang paling hangat Suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian Hal ini disebabkan adanya ozon Melukur ozon mampu menyerap energi matahari Sehingga menyebabkan kenaikan temperatur Pada lapisan mesosfer semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah Meski lapisan termosfer dan eksosfer memiliki jumlah molekul yang sedikit Tetapi molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari Akibatnya semakin tinggi ketinggiannya semakin besar pula temperaturnya Lapisan ozon Kamu pasti bisa merasakan bahwa suhu bumi semakin tinggi Energi yang dihasilkan matahari dipancarkan dengan cara radiasi Salah satu bentuk energi radiasi yang dihasilkan matahari adalah sinar ultraviolet 99% radiasi ultraviolet diserap oleh lapisan ozon Lapisan ozon terdapat pada stratosfer di ketinggian 18-54 km di atas permukaan laut Ozon tersusul atas oksigen sebagai bahan dasarnya Molekul oksigen terdapat 2 atom oksigen Sedangkan pada molekul ozon terdapat ikatan 3 atom oksigen Kandungan ozon di stratosfer sangat tinggi Sehingga mampu melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian Kutub Utara atau Antartika Fenomena ini disebut lubang ozon Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini Support terus channel ini agar channel ini bisa berkembang Dengan memberikan subscribe Klik tombol lonceng notifikasi Like, Comment, dan Share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!